Warga DINAM RW Kampung Kebonberah Desa Cimanggis, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi mengikuti lomba membuat nasi liwat dengan hiasan lauk pauk sayuran dan diisi piring dengan buah-buahan pada Minggu 25 Desember 2022. Lomba yang diperakarsai oleh Yayasan milik Menteri BUMN Erick Thohir ini dengan kategori cita rasa, penyajian, dan juga busana peserta yang kompak. Menurut salah satu peserta nasi liwat sekaligus Ketua Kadar Posyandu Karyamudi, A.A. Ahidah mengatakan dirinya bersama Kadar Posyandu ikut berpartisipasi dengan menu nasi liwat memenuhi unsur 4 sehat, 5 sempurna, dan isi piring buah dan sayur. Terima kasih. Berpartisipasi dalam acara hari lomba yang disonggarakan di RW 6. Alhamdulillah kami semua menampilkan nasi liwat yang dari 4 sehat 5 sempurna juga isi piringku yang sebagian isi piringku itu 50% buah, 50% sayur. Dan Alhamdulillah juga kami semua disini menampilkan sayur-mayur berupa wortel, bagus itu untuk kesehatan mata, juga ada UMKM-nya juga, ini tape singkong. Alhamdulillah yang bikin kader juga, kader karyamudi juga. Sementara itu menurut Ketua Panitia Iwan A.M., lomba diikuti 10 peserta dari 6 KRW-an di kampung tersebut. Kegiatan ini bertujuan yakni untuk memupuk kembali tali silaturahmi dan bergotong royong antarwarga. Kegiatan lomba liwat antar RW, satu desa, jadi desa Cimanggis, yang tujuannya adalah selaturahmi dari Yayasan Perikolir dengan peserta, 10 peserta dari tiap-tiap RT. Bisa jadi Pak, kenapa harus ada perlombaan nasi liwat Pak? Tujuannya untuk selaturahmi mempersatukan warga masyarakat desa Cimanggis supaya lebih akrab. Satu dari cita rasa, yang kedua dari penampilan penataan nasi liwatnya, yang ketiga penampilan dari peserta masing-masing dari pakaian. Untuk ke depan dari Yayasan Yotoper, intinya untuk istilahnya kebersamaan dari bidang kotong royong pembangunan. Dari Cimanggis, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujung Hiryaman melaporkan untuk Dinamika.